Sebanyak 37 anggota DPRD Kabupaten Lamongan terpilih menjalani serangkaian tes kesehatan sebagai syarat tahapan pelantikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan masa bakti 2024-2029. Sejumlah anggota DPRD terpilih Kabupaten Lamongan berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri untuk menjalani serangkaian tes kesehatan. Dari total 50 jumlah anggota DPRD terpilih, sebanyak 37 peserta hadir dalam tes kali ini. Sementara 13 lainnya menjalani tes kesehatan di lain waktu atau di rumah sakit lain. Tes kesehatan bagi wakil rakyat terpilih ini meliputi 3 tahapan, diantaranya tes psikologi laboratorium dan tes fisik rencananya. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lamongan terpilih masa bakti 2024-2029 akan berlangsung secara serentak pada tanggal 24 Agustus 2024 mendatang. Menurutnya pada proses pemeriksaan tes psikologis akan dilakukan lebih rinci termasuk mengukur intelijensi, tingkat kepribadian, kapasitas, dan kemampuan dalam menghadapi tekanan atau problematika termasuk tes wawancara oleh sekiater. Abdul Rahman menyebut, jika hasil tes urin dan pemeriksaan kesehatan bagi anggota DPRD Lamongan terpilih ini bisa diketahui dengan cepat, sesuai dengan keinginan pihak penyelenggara KPU Lamongan. Terima kasih telah menonton!